DPR akhirnya memperpanjang masa kerja tim Pansus Hak Angket KPK. Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna DPR pada selesai pagi. Ya, Pansus juga menyatakan bahwa perpanjangan masa kerja ini dilakukan sampai KPK hadir mengklarifikasi temuan tim Pansus Hak Angket. Apakah kita setuju atau tidak dengan laporan tadi itu saja? Setuju atau tidak? Saya kira cukup ya. Pemimpin sidang Fahri Hamzah langsung mengetuk palu, menyetujui laporan Pansus dan memperpanjang masa kerja tim Pansus Hak Angket KPK tanpa menghiraukan interupsi dari sejumlah fraksi. Fahri Hamzah bahkan tidak memberi kesempatan tiga fraksi lain, yaitu PKB, Nasdem, dan Hanura, untuk menyampaikan sikap. Sementara itu, fraksi PAN, Gerindra, PKS, dan Demokrat menolak perpanjangan masa kerja Pansus Angket. Fraksi Gerindra, PAN, dan PKS langsung walk out memprotes keputusan pemimpin sidang paripurna. Ada pun fraksi PDIP, Golkar, dan Nasdem menerima laporan Pansus Angket serta mendukung perpanjangan masa kerja Pansus sampai KPK hadir mengklarifikasi temuan. Fahri Hamzah menganggap sidang paripurna kali ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kapasitasnya sebagai pemimpin sidang paripurna hanya sebatas menerima laporan tentang temuan Pansus Hak Angket. Nah, kalau ini itu hanya laporan. Dan karena hanya laporan, ya pertanyaannya diterima atau ditolak. Semua juga mengapresiasi, Gerindra mengapresiasi, PAN mengapresiasi, mengapresiasi artinya diterima. Nah, sekarang bagaimana? Lanjut atau tidak? Kalau lanjut atau tidak itu adalah hak dari pembicaraan tingkat pertama. Keputusan memperpanjang masa kerja tim Pansus hak angket KPK ini ditetapkan setelah tim Pansus berdalih belum bisa melaporkan hasil rekomendasi akhir. Hal itu terjadi karena KPK tidak bersedia memenuhi panggilan Pansus untuk mengklarifikasi sejumlah temuan Pansus. Meski masa kerja tim Pansus hak angket tidak diatur dalam Undang-Undang MD3, mereka meminta perpanjangan waktu sampai KPK bersedia hadir memenuhi panggilan Pansus. Terima kasih telah menonton!